Ini aku, momen-momen sebelum nyesel berat Soalnya makan mie paling pedas yang aku pernah makan seumur hidup Nah katanya sih, mie gajuan ini mie pedas nomor 1 di Indonesia Nomor 1 di Indonesia Dan saking pedasnya, sampe bisa bikin otak-otak orang gila Jadi, karena aku pingin ngelati lidahku yang kayak kucing ini Supaya gak malu sama adikku yang 5 tahun lebih muda dari aku Tapi jauh lebih pinter makan pedas Aku pingin coba seharian makan mie gajuan Iya, pagi, siang, malam Cuman kalo malam hari kayak gini ya, gendek Dari level 1, sampe level paling terakhir Sekalian liat, emang mie-nya ini sepedas apa sih? Kok bisa sampe se-viral ini? Atau ini bisa jadi challenge yang mengeluarkan hidden potentialku guys Tiba-tiba aku ini orangnya bisa pedas Tapi gara-gara aku gak pernah nge-push Akhirnya pedasku itu gak pernah kayak keluar, ngerti gak maksudku? Hmm, wow, 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 rasanya kayak air Cuman aku baru kepikiran Kalo misal aku gak habis makan mie-nya sendiri gimana? Masa aku buang semua? Kan perutku bisa nangis ya? Jadi aku bawa orang spesial Supaya kita sama-sama menderita Kameramen Surabaya aku guys Siapa bro namamu? Jujur, sepanjang jalan, aku ini sebenernya dedekkan kepikiran Ini penerian ide bagus gak ya? Atau tiba-tiba aku diare akut terus ada masuk rumah sakit Tapi tiba-tiba aja aku udah sampe Mie pedas nomor 1 di Indonesia Ini sekarang udah jam 10 sih Ya lu main pagi lah ya, jam 10 Jam 10 pagi makan mie gajon pedas-pedas ini gimana ceritanya? Helm bro Oh iya, helm Jadi supaya awal-awal aku gak langsung diare akut Keliatannya aku perlu warming up dulu deh Untuk 2 orang aja, kak Kak, disini memang makanannya pedas ya? Iya Waduh terkenal pedas maksimalnya? Level 8 Level 8? Kalau gak bisa pedas makan level 8 gitu gimana? Masih diare gak kak? Iya Waduh Diare guys mati Untungnya pagi ini sih cuma sampe level 3 ya Malemnya ini aku masih kepikiran sih Cuman pas aku lagi scroll-scroll menunya ya Aku sadar kalau keliatannya aku melakukan kesalahan deh Guys, sorry aku salah Ternyata disini mereka ada level 0 Jadi kena 0, 1, 2 dulu pagi ini Malemnya guys Itu level 6, 7, 8 Malem ini bahkan bisa makan gak? Oh Kamu tau Mereka ada green thai tea dong Ya ini basically matcha lah ya Mirip-mirip sama matcha aja sih Green thai tea gila Keliatannya aku tiap kali makan aku harus pesen green thai tea sih Gak bisa kalau gak pesen green thai tea Ini guys ini udah Udah deret-deret kayak gini Saatnya kita ngambil bos Oke Makasih makasih Oke makasih Kak Makasih Ini udah Ini lumayan banyak sih ya Gila segini tadi habisnya kalau gak salah kayak 70 ribuan Crazy man, crazy Ini aku tiap hari makan sih ini aja kalau gini Ini level 0 Ini level 0, oke Level 0 Ini level 1 Level 1 Oh ada cabai-cabainya dikit gini ya Oke Yang ini untuk level 2 kak Level 2, oke Ini level 2 ini pedas gak mas? Kalau sedang aja sih kak Sedang ya? Kalau level 8 gimana mas? Level 8 lebih pedas Lebih pedas? Penuh dengan cabai Wih ini masih bercanda atau gimana? Soalnya malah bikin aku kepikiran lagi Jadi aku coba yang makanan anak kecil dulu deh Kita start easy lah ya Dim sum dulu lah ya Dim sum dulu Dim sumnya ini keliatannya enak sih Katanya ada kayak Hmm, katanya sih udang keju gitu sih Aku juga kurang tau udang keju itu gimana Keliatannya sih kayak nugget gitu ya Oh, fangah Oh, tapi ini gue enak sih Oh, keren Aku tau kejunya Kejunya ini Ngingetin aku sama nugget keju gitu kan Aku dulu kecil makan nugget tiap hari Bahwa, ini Shomai ya Shomai nya ya Wow Surprisingly Very good men Maksudnya harganya cuman Harganya cuman Harganya Rp. 1.000 Kayak, what? Aku gak tau ini apa ini Kayak mie Mie rambutan gitu Aku gak tau nugget rambutan Tidak sabutan Oh ya, ugang Oke, dim sum ini gak ada yang gak enak ya Semuanya Aku suka-suka aja sih Aku malem-malem jam 12 bisa aja sih makan kayak gini Ya, makanya itu sekarang aku Gendut ya Aku gagalnya diet Eh, gagalnya diet Dietnya gagal Nah, kita Siapin mulut dulu Pakai Green Milk Tea Wah Kasah manisnya Oh rasanya kayak diabetes Tapi ya, itu yang aku suka Jujur sih, dim sum sama macanya enak-enak aja ya Ya, meskipun ada rasa-rasa kolesterol dan diabetes tahap limanya lah Cuman Sekarang kita harus menghadapi realita Kayak pas chat cuman dijawab Ye sama dong Amiga, cuman level 0 Katanya gak ada pedesnya sama sekali sih Jadi, ini jujur cuman untuk rasa-rasa aja Hmm Gini rasanya Ini pantusan orang-orang suka ya Ini memang lidah Indonesia banget sih Hmm Ada Kayak kecap manisnya Habis gitu bumbunya tuh kayak mirip-mirip Indomie dikit gitu ya Ada mirip-mirip Indomie dikit Kasih bahan merah lagi gila Wow Oke Tidak, aku sekarang tau kenapa kok mie gajon ini sekarang bisa se-terkenal Uh Seterkenal ini Hmm Sekarang kita yang Level Ini berapa? Level 1 ya Berarti ini kepedesan Ini Kalo kamu bayi Terus kamu pengen makan pedes ya, ini level 1 guys ya Nah Cocok untuk aku soalnya lidahku bayi Coba Oh Oke Oh Wih Susu segini rek Ngangkatnya susu segini gini ya Ini apaan ini? Hmm Baunya sih udah mulai Ah Baunya sih udah mulai bikin drama ya Tapi ya Yaudah lah Oh 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 Okay tuh Oke lah ada pedesnya tapi Pedesnya kayak pedesnya kayak pedesnya indomie aja sih Kayak bisa, kayak pedes kayak FC gitu tuh kayak enak sih malahan oh malah aku kalau mungkin kalau lain kali aku makan disini aku level 1 sih karena ini enak banget hah? jujur disini aku sampe mikir mie gacuan keliatannya pedesnya cuman main-main gak sih? ini aja level 1 untuk aku orang yang gak bisa pedes sama sekali itu gampang bakalan easy nih mah ini yang aku pikir realitanya oh gila sambelnya sambelnya mulai keliatan sih jujur ini merah-merah aduh aku aku aja sampe gak bisa ngomong yaudahlah ya pokoknya kita uh baunya beneran kayak mie campur sambel gitu yaudahlah kita coba ya please 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 oke ke alam dulu ya gila aku keliatannya terlalu sombong di awal deh soalnya ini baru level 2 aja makanan pagi tapi aku udah sampe keringetin gini liat aku udah aku udah sampe udah keringetin gini padahal cuman makan gini mungkin bagi orang Surabaya sih untuk orang normal Surabaya menurutku ini bisa lah masih bisa tapi sampe-sampe ya ini kameramenku mau nyoba level 2 aku takut tapi cabainu sih cabainu sih cabainu cabainu yang ngawur ini seks level 2 loh bro ini belum level 8 bro ini masih 6 level lagi ke 6 level 8 bro gue sekerosok gak? ini apa? gue sekerosok gak bro? aku pulang aja bro bayangin aja ini baru sarapan jam 10 pagi tapi aku sama kameramenku udah kesiksa banget sama pedesnya gacauan dan ini makanan cuman akan tambah pedes lagi sampe nanti malem ah, halo ini udah, aku gak kuat aku sampe kameramenku ini kita sampe gak kuat makan udah ya keliatannya kita bungkus terus kasih mama aku atau siapa yang kuat makan pedes aja sih iya lah, produk itu udah mulai mulus nih terus ini masih pertama kali terus sampe level 2 kan ini kepikiran ya aku ini challenge apa aku stop challenge aja? menurutku ini gak mulus parah aja udah bagus sih soalnya gak cuman pedes tapi aku juga baru menyadarin sesuatu jujur aja makan di Mikaswan ini gak sehat sama sekali guys makanannya itu semuanya ultra-processed food beneran gak ada makanan yang berbentuk, ngerti gak? jadi makanan yang misalnya apel ya, bentuknya kayak apel, gitu kan ini misalnya ada udang bentuknya udah jadi kayak aku gak tau udah kayak ada rambut-rambutnya gitu kan ya kasih mie, kasih apa ada bahan kimianya sebanyak apa apa kita juga gak tau tapi pedesnya sih, minta ampun memang pedes dan gak sehat dan kolesterol makanya aku suka jadi daripada ini makanan dibuang sia-sia jangan pernah ya, pasti aku mutusin untuk kasih ke mama-papaku aja deh iya aku juga eren, kenapa kok seluruh keluarga ku kuat makan pedes tapi aku gak betah sama sekali ya mutasi genetik mungkin tapi ternyata gak berhenti disini dua jam kemudian sampe pantat sebastian mules dan mungkin kamu bilang eh, kamu lagi di toilet ya Bas? dan kamu bener tapi ini baru keluar lagi dikit aku gak tau tapi kayak pantat ku jadi panas gitu popnya sih jadi panas aduh aku gak bohong aku sampe gak inget kapan terakhir kali aku nongki selama ini di toilet tapi setidaknya setelah makan gacuan tadi aku dapet pelajaran berharga untuk nyiapin strategi buat makan sore level 3 sampe 4 ini aku sekarang udah ada pengalaman ternyata level 2 aja udah sepedes itu dan bentar lagi kita nyoba 3, 4, 5 jadi kita harus ngisi lagi sih guys ini FYI aja ya guys kameramenku aja naik motor gini sambil tegang mungkin dia takut kepedesan lagi ya oke ini sama kameramen lagi iya selalu pake helm ya guys ini ini kalo kamu gak pake helm nanti udah kepedesan kepalamu juga kepedesan soalnya kamu masuk rumah sakit ya kalo kecelakaannya semoga jangan kecelakaannya dan pas siang makan sore ini aku baru sadar kenapa kok gacuan ini viral banget soalnya kok tiba-tiba ini tempat dikerobongin orang rame banget siang bu rame nih ini sore sore gini ini rame banget ya tadi pagi perasaan gak serame ini tuh tadi pagi beneran sepi cuman aku sama kameramenku tuh ini gila nih rame banget hai kak dua orang lagi kak dua orang lagi kak bener nanti malem aku kesini lagi kak oh iya iya pagi siang sore malem pagi sore malem lah kak iya kak makasih kak iya oke 26 ya kak iya kak oke kakaknya ketemu lagi deh kakak tersinta semoga kakaknya gak bosan liat mukaku yang mau nangis seharian disini tapi sebenernya yang aku lebih takutin itu level 3 ke atas tadi tadi siang makan sampe kelempoken sekarang makan sampe kepedeseng katanya sekarang kita makan level 3 level 4 ambek loh level 5 nya mana? lho 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 tiba-tiba 6 ambek 8 oh lelekan kalau gitu nanti malem 6 sama 8 aja soalnya kemungkinan besar kan bakal nyiksa lidahku lebih parah lagi ya jadi aku udah nyiapin strategi biar setidaknya mulutku gak kebakar banget lah tadi siang kita udah belajar dari pengalaman kalo pedes banget aku mau minum minuman yang bukan maca soalnya justru macanya gak membantu banget meskipun enak ya jadi aku bikin coba kayak apa ya nih? es... es apa? peta umpet eh? es peta umpet aku gak tau sih maksudnya esnya suka... esnya suka sembunyi dari aku gitu lah maksudnya atau gimana yaudahlah level 3 level 3 level 4 level 4 ya? lho memang gak ada level 5 ya mas? level 5 gak ada ya? gak ada ya? level 5 sama 8 oh oke mas oh ternyata gak ada level 5 guys aku udah beli minum untuk aku sama kameramanku iya ini untuk kamu ini supaya menyiapkan aja sih menyiapkan sama uh enak menyiapkan sama kepedesan yang akan datang oke? sebagai fail safe aja kalo ini kan kecut-kecut ya harusnya kalo aku terlalu pedes bisa tinggal minum mereka aduh ini gimana ya rasanya dan kelihatannya strategiku gak sia-sia sih soalnya kamu liat aja deh level 3nya gimana let's go let's go let's go oh my gosh uh ini udah merah banget gini guys kamu liat gak? ini merah banget wah baunya beneran kayak kamu tau ibu-ibu yang biasa lagi bikin sambal di cobek ini baunya kayak gini sih kayak tiga gak usah tuh gila gila ini kalo lidahku bisa ngomong pasti dia udah marahin aku kayak pas mamaku marah soalnya aku gak nge-flush kencing wah kalo udah di level sini ya guys jujur aku udah gak bisa ngerasain makanannya sih aduh keselan eh gak apa-apa eh aku sampe harus minum air aduh gila yang level 3 nih pedes sih tapi pedesnya tuh beneran hampir dibatas aku gak kuat gitu ngerti gak? ini misalnya batasnya ya ini udah beneran dibatasnya gitu loh guys dan ini aja belum level 4 udah nanggu lima menit sampe sampe lidahku udah gak tau kemana rasanya gimana jujur kalo dari luar sih semuanya udah kayak level 2 sih keliatannya sama semua sih kita liat tuh tapi tapi ini anu sih memang bumbunya merah banget sih bumbunya merah banget kayak aku gak tau lah kayak apa beneran baunya ya hmm baunya ini lebih misalnya tadi aku nyium bau ibu lagi nganu sambal dari 1 meter sekarang ini mendekat ke 50 cm mungkin udah ya udah ya aku gak terlalu berani banyak ya segini aja lah gak usah banyak-banyak ya jualan oke dikasih rosa ini supaya aku bisa menutupi pedus ya oke huh apa entah ini mas-masnya yang ketuker salah mie atau lidahku yang tiba-tiba aja naik level terus bisa tambah skill buat tahan capek aku tau jujur aja ya ini aku jujur aja ya level 4 ini kok malah lebih gak pedes dari level 3 ya mungkin disana mereka ada easter egg gitu kayak secret secret recipe yang beda gitu ya mungkin tapi yang jelas aku gak mau kepedesan sendirian kan dan minta kameramenku buat nyobain juga satu helai ya satu helai lah iya coba coba mau dikop lah ini? iya coba 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 dikit coba dikit eh belum kau selesai iya 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 gak kan ini lanjut Sambalnya gitu masih kayak nempel kbee berbung dini kak kamu itu dicium sama Sambal terus gak dilepasin sampe 10 menit gue ngawur ranjur jadi ya? kamu tau lah aku ngapain setelah aku pikir-pikirin lagi Лю selatannya sigur langkah terbar itu ini bungkus terus kasih mamaku lagi tapi ya Meskipun aku cuma makan seperti gam gitu gak tahu kenapa yang kali ini itu malah jauh lebih parah 2 jam kemudian sampe pantat Sebastian kebakaran Guys ini update 2 jam selama akan level 4 sama 5 Aku gak tau ya Kali ini aku ke toilet lagi Beneran tiba-tiba perutku ini panas Terus kamu tau sambil poop ya Pantatku ini jauh Wow lebih panas sekarang guys Kayak beneran dibakar sambil poop gitu loh Aduh Aduh apakah ini Aduh ini 4 sama 5 aja segini Aku berarti challenge disini aja Makasih banget gacauan Berkat mie pedes kalian Pencernaanku jadi lancar alias aku beneran mencret By the way ini aku udah sampe mencret mencret Awas kamu gak pencet-pencet subscribe Tapi yang lebih gila ya Ini aja udah lebih dari sejam sejak aku makan level 4 Tapi bibirku ini masih kerasa kebakar dol Kemeng-kemeng kayak dibakar sesuatu gitu Jadi Karena level 68 ini kemungkinan pedesnya gak masuk akal Aku udah punya rencana guys Kamu tau rencana aku apa? Kamu tau itu suara apa gak? Nah ini Pokoknya Aku isi gelasku ini sampe full Uh coba dengerin Pilih es semuanya nih guys Mungkin kamu bilang kayak Eh sebenernya air dingin itu malah tambah Kamu buat pedes Iya sih Tapi Kamu tau kalau aku minum air panas Itu malah Panasnya tuh kadang-kadang gaguh Soalnya Tidak tuh kayak Di Kayak dicubit larun gitu Ngerti gak? Kok larun sih apa? Bi itu apa? Lebah Kayak ditosok lebah gitu Gila ini coba ya Aku tes Sedingin apa ini Minumku sedingin apa ya Ini sih Kalau ini masih gak kuat ya guys Aku beneran gak tau mie gacuan ini Sekuat apa sih Jujur Tapi aku baru inget sesuatu Tadi aja aku pesen minuman yang SS3 gacuan gak cukup Jadi keliatannya aku harus ada inovasi lagi deh Kita udah nge-stop ultra bug ini Supaya Takutnya ada sesuatu terjadi gitu kan Kita gak tau ya Maca di tak bisa membantu gitu kan Maca kurang kan ya Jadi aku ke tempat pembakaran pantat ini lagi Dan pas aku nyampe gacuan Aku disampe eren Ini kok tempat tambah malem tambah rame Memang kalian ini secara sukarela mau nyakitin perut diri sendiri ya Gacuan kalau malem hari kayak gini ya Gendeng Ini motor dimana-mana Terus semua gojek dimana-mana Orang lagi makan semua gila Tapi aku kan berharap disambut sama kakak-kakakimu tadi Nanti malam aku kesini lagi kak Tapi kok sekarang mas-mas Keliatannya mbaknya beneran bosen liat aku deh Mas kalau level 8 gimana mas? Wah kok pedes mas Pedesnya minta ambun mas? Mau minta ambun mas Mas masih kok nakut-nakuti aku Aku padahal mau makan level 8 ini mas Aku makan level 8 mas, mules langsung Mules langsung? Waduh mas Aku tadi makan level 4 mas Udah mules mas, gimana? Udah? Level 8? Iya Wah itu tambahnya apa gak ada mas? Waduh mas Tadi siang malam Oh iya, tadi pagi, siang, malam kesini mas Makan seharian mas, mie gacuan Mantep, mas sampai mules ini mas Jadi sambil tanganku gemetaran Aku terpaksa order mie paling pedes mereka Level 6 sama level 8 Aduh aduh, gimana ini? Yaudah kita order, pokoknya kita order 1 Kita order 1 Sama 1 level 8 Gila, seluku batok ini apa? Itu kayak susu pakai gula gitu ya Bahwa ini kayak gula merah, terus pakai susu gitu Oh susu sama gula Gila, udah susu sama gula lagi ya guys Ini diabetesnya mantep sih ini diabetesnya Ini keliatannya aku enggak deh Oh atau aku mungkin ini sih, sama lemon tea Tapi aku gak mau gula Yang kali ini beneran pasti 50 ribu Aduh ini biayanya 50 ribu, nanti biaya ke rumah sakitnya gak sih yang bikin aku pusing ya? Mimpi burukku dipersembahkan sama mas-mas satu Ini yang level berapa kak? Ini level 6 Ini level 6, oke Ini level 8 Bukan ya? Waduh, mantap Ini yang bikin diari nih Biarin aku pemanasan dulu Kita makan ini Aku suka sih ini tadi Namanya udang keju atau apa Ya sebenernya kayak nugget aja sih Nugget tapi dalamnya kasih keju aja Nah kalau ini sih, aku bisa makan ya Kalau ini gak diari ya Tapi keliatannya, waktu bermain ku udah habis deh Jadi saatnya Kita liat dulu level 6 ini udah separah apa Ini aku udah liat Gila ini lomboknya segini banyak ya Gila Ini lombok sebanyak ini gimana ini? Iya bau aja sampe kamu kan? Sampe kameramen ku aja bau Gila 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 Oke Kita kasihin aja Ini gajuan level 6 oke Oh my God Iya Lah Gila aku baru gigit aja udah langsung rasa Waduh Waduh mati Gila Gila Kamu bisa bayangin gak? Sangking pedesnya ya Disini kopingku ini sampe bunyi Nying Kayak kalo kamu habis denger suara tembakan gitu Beneran nih aku kayak Tidak aku kayak Lagi di Oh Aku sampe gak bisa ngomong ya Dan meskipun aku keluarin semua alat perangku untuk ngatasin ini nih Oh Ambu Wah Kamu 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 Pedesnya tuh gak mau hilang kayak kepikiran mantan di belakang otaku Aku istirahat dulu 5 menit beneran ini gak kuat atau Sampai-sampai aku ini beneran kepikiran Keliatannya aku gak mungkin bisa makan level 8 Kecuali kalo mau masuk rumah sakit deh Jadi keliatannya Aku harus batalin makan level 8 Sorry banget ya Untuk aku yang udah mengecewakan kamu Ya gak lah Udah sejauh ini kok Ini kan yang kamu tunggu-tunggu dari tadi Liat kontenku kan Sampai-nya udah keliatan semua gini dari awal Kamu cuma pingin liat aku tersiksa kan Ya semoga aja level 8 gak ketuker kayak level-level sebelumnya Level 4 ini kok Malah lebih gak pedes dari level 3 Puji Tuhan, puji Tuhan oke Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Oh Yang penting aku dapet lah Aku bisa bilang aku pernah makan mie gacol level 8 Gak sih Koma Oh yang ini lebih gila lagi Yang penting gak gusak ya Jujur ternyata Simulasi siksa neraka ini bisa ditemuin di gacuan guys Sebenernya jujur Pas makan itu Gak terlalu pedes guys Satu menit setelah baga diri ya Mulutku ini kayak kebawakan semua Bahkan aku bikin voice over ini aja Masih trauma-trauma tipis sama pedesnya Jadi keliatannya aku perlu terapi lidah dulu deh Tidak Tidak